Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan di tengah di sepanjang perdagakan hari ini, Indekarga Samkabungan lebih cenderung mengalami penguatan. Nah, pasang pilihan yang direkomendasikan diantaranya adalah ada Tekim Pemirsa direkomendasikan by dengan support yang bisa diperhatikan di 7600 resisten hingga ke 8300. Kemudian dari konsumer ada M-Yor di 2300 dari sisi supportnya resisten hingga ke 2460. Kemudian juga ada Midi supportnya di 380 resisten hingga ke 404. Dan terakhir masih dari konsumer ada INDF direkomendasikan by supportnya di 6.025 resistennya hingga ke 6.400 rupiah persahamnya. Ya, pasang pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rizal, kita lanjutkan kembali, Pak, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Tekim terlebih dahulu, Pak Rizal. Anda rekomendasikan by di level berapa entry ideal untuk Tekim? Oke, yang pertama ada Tekim ya untuk tempat saham pilihan pada hari ini. Di mana Tekim ini sebenarnya dia masih mempertahankan dari buli channelingnya ya. Ini masih bertahan terkait level support dan resisten dari buli channelingnya. Dan Tekim ini juga sudah menembus dari segi resistensinya ya. Ini di area di 7.600-an. Ya, ini sinyal positif juga bagi Tekim itu sendiri. Dan di mana Tekim ini akan berpeluang untuk melakukan penguatannya ya. Ini area resisten tersegaknya juga. Ini di level 8.300-an ya. Di mana Tekim ini masih dapat di-hold ya, Bapak-Ibu, selama Tekim ini masih bertahan di atas level 7.600 ya. Dengan target harga terdekatnya itu di harga 8.300 seperti itu. Baik, posisi penutupan hari ini di 7.950 menguat cukup signifikan di 3,58 persen. 8.300 ini target terdekat ini sampai kapan, Pak? Seminggu atau dua minggu ke depan untuk Tekim? Target untuk jangka pendek itu sekitar satu minggu ya, Pak. Oke, baik. 7.950 menguat di 3,58 persen. Target price terdekat di 8.300. Support yang bisa diperhatikan tadi di 7.600 rupiah persahamnya. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Ini dari konsumer ada Emyor. Juga direkomendasikan baik pertimbangan secara teknikal. Sehingga Emyor masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Emyor ini juga menarik ya, Bapak-Ibu. Ini terlihat memantul ya di area support kuatnya ya. Ini di sekitar area 2.300an ya. Ini menarik Bapak-Ibu di mana pada perdagangan hari ini dia sudah menutup gap juga ya pada perdagangan hari ini. Di mana Emyor ini berpeluang masih untuk melanjutkan kenaikan ya. Ini dengan target-harga terdekatnya itu di level 2.460an ya. Ini dapat diperhatikan Bapak-Ibu di area support suami resisten terdekatnya ya. Area resisten ini juga berbarengan dengan area dari MA 60-nya ya. Ini juga bisa diperhatikan juga Bapak-Ibu. Emyor ini masih bisa dapat di tradingkan di hold selama masih dapat bertahan di atas level 2.300. Baik, dari sisi pola pergerakan seperti apa Pak Rizal? Di Oktober tahun lalu sempat ke-28 kemudian koreksi cukup dalam ke-2.260. Berusaha bangkit lagi untuk menyentuh ke-26 tapi dalam beberapa perdagangan terakhir kembali tertekan ke-2.300an. Ya untuk beberapa waktu terakhir ya ini Emyor ini terlihat sideways ya secara kejengah panjang ya untuk dari pola pergerakan hari ini saatnya. Ini terlihat dari sekitar bulan Desember ya. Ini terlihat sideways ya dengan level resistance di sekitar 2.400 dan level support ini berada di 2.300. Jadi mungkin untuk beberapa waktu ke depan Emyor masih akan melanjutkan trend serupa ya dalam beberapa jangka waktu ke depan seperti itu dari trend sideways ini sendiri. Oke dari Emyor kita akan coba lihat ini kita akan coba analisis untuk Midi juga direkomendasikan by supportnya tadi di 3.80 resistennya hingga ke-414. Analisis Anda untuk Midi? Oke Midi juga ini menarik ya ini juga tercatat masih mempertahankan level supportnya ya ini berupa pembalikan arah ya pada pergerakan. Dan dimulai pada pergerakan dari kemarin ya ini Midi sudah mulai melakukan pembalikan arah ya. Di sini Midi juga masih berpeluang untuk mengalami kenaikan. Ini dengan level resistance ya ini berada di level 414 ya. Ini berbarengan juga dengan golden cross antara MA60 dan juga MA20-nya dari Midi itu sendiri. Ini support resisten yang penting juga diperhatikan bagi investor ya seketika akan melakukan take profit ya bagi usaha Midi itu sendiri seperti itu. Jadi usaha Midi masih dapat di hold selama masih bertahan di atas level 3.380. Baik penutupan hari ini flat di 3.90 artinya secara teknikal peluang balik ke 400-an cukup terbuka lebar Pak Rizam? Ya masih cukup terbuka untuk balik ke harga 400-an ya. Baik kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari konsumer kembali ada YNDF juga direkomendasikan Pak. Analisis Anda? Oke untuk YNDF ini sama ya polanya ini membentuk reversal dari area support kuatnya ya. Ini di sekitar harga 6.000 ya sekitar harga 6.000 ya. Ini berpeluang untuk mengalami pembalikan arah juga dari YNDF ini sendiri. Ini dengan target harga di 6.400 ya. Masih dapat di hold Bapak Ibu untuk YNDF itu sendiri dengan ketika masih dapat bertahan di level di atas 6.025 untuk saham YNDF. Baik penutupan hari ini di 6.125 menguat di 1,24%. Empat saham pilihan yang direkomendasikan ada Tegim, Emyor, Midi dan YNDF dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rizal kita masih punya satu segmen lagi cukup banyak pertanyaan masuk sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rizal kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja saya ke pertanyaan pertama dengan ID HDD Jin menanyakan saham BRPT Pak. Baru ingin masuk entry levelnya direkomendasikan tidak secara teknikal untuk BRPT? Oke, untuk BRPT sendiri ya ini polanya masih sideways ya untuk BWT itu sendiri. Di situ lain BRPT emang lemah ya untuk perdagangan pada hari ini. Ini melemahnya menuju area support ya. Ini supportnya mungkin di area sekitar 930 ya ini bisa dipertahankan untuk Bapak-Ibu yang masuk. Bisa entry level di area tersebut. Karena pergerakan harga saham yang sideways ini Bapak-Ibu bisa untuk memanfaatkan pola tersebut untuk trading ya. Dan bisa ngapain Zek dengan area level resistensinya ini bisa Bapak-Ibu targetkan di MA60-nya ya. Ini supportnya, resisten terkuatnya ini di sekitar level 1000 seperti itu. Baik, selanjutnya ada Ibu Lestari dari Jakarta, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham brand Pak, kalau men-entry di harga berapa support dan resistennya. Tapi tambahan informasi kalau tidak salah, brand ini juga sudah masuk ke dalam UMA kalau tidak salah ini Pak Rizal per hari ini. Bagaimana analisis Anda terutama dengan mau ambil posisi dengan mempertimbangkan masuk UMA di Bursa Efek Indonesia? Oke, ya selain dengan kena UMA ya di si saham brand ini, ini juga saham brand juga sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Ini juga kenaikannya sudah terbatas pada hari ini ya. Ini tepat ditutup di level resistensinya ya. Ini cukup resiko sebenarnya Bapak-Ibu ketika ingin masuk saham brand itu sendiri. Ini kenaikan sudah cukup terbatas dan juga ini sudah berada tepat di atas di area resistensinya ya. Ini berpeluang bagi brand ini untuk mengalami pelemahan pada perdagangan hari selanjutnya. Baik. Secara intraday tadi sempat ke 8.075, new all-time hike. Pak Rizal? Ya, brand juga sudah menyentuh level all-time hike ya pada perdagangan hari ini. Ini juga menjadi indikasi ya bahwa kenaikan harga saham brand akan terbatas sekali pada perdagangan hari selanjutnya dan kemungkinan besar akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Oke, belum direkomendasikan. Selanjutnya ada Ivo Nita Sintawati. Terima kasih juga sudah bergabung. Kali ini dari produsen semen untuk INTP, Pak. Kenapa cenderung turun? Sudah punya di 9.800 di haul atau di cut loss? Rekomendasinya untuk INTP? Ya, untuk saham INTP ini sendiri dia masih mengalami downtrend ya. Ini dimana INTP ini kalau misalkan kita tarik garis channelingnya ya ini mengalami downtrend channeling ya. Dimana INTP masih mengalami tekanan jual juga pada perdagangan hari ini, pada perdagangan hari lalu juga. Ini volumenya cukup lumayan signifikan ya untuk saham INTP itu sendiri. Mungkin saran bagi Bapak Ibu yang masih mempunyai saham INTP, bisa mengambil posisi untuk cut ya. Untuk cut loss terkait harga saham INTP itu sendiri dimana nanti ketika ada peluang untuk saham INTP itu rebound, maka itu bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk cut saham INTP itu sendiri seperti itu. Oke, Bapak Victor dari Malang menanyakan ELSA ini terkait dengan konflik Israel dan Iran. Apakah sudah saatnya untuk beli untuk ELSA? Hari ini saham-saham energi lebih cenderung profit-taking Pak? Begitu juga dengan ELSA mungkin 3.96 masih direkomendasikan masuk? Ya, saham ELSA ini mengalami penlemahan ya dalam 2 hari terakhir ya. Ini membunuh dari asli profit-taking para investor terhadap saham energi itu sendiri ya. Nah, ini sharing dengan asli profit-taking tersebut ini saham ELSA juga mengalami penurunan. Ini sebenarnya masih dalam fase melanjutkan tren penurunannya ya saham ELSA itu sendiri dimana ini bisa diperhatikan level support-nya ya di saham ELSA. ELSA ini di harga di sekitar Rp392 ya ini bisa diperhatikan untuk level support-nya. Ini support penting bagi ELSA dimana ketika nanti bisa tertembus level tersebut ini bisa turun lebih dalam lagi ke level Rp380. ini bisa diperhatikan juga level support tersebut seperti itu. Oke, penutupan hari ini di Rp396 sedikit lagi ke Rp392. Terakhir ada Bapak Inder dari Bali ini menanyakan saham ITMG. Setelah bagi dividen apakah sudah mulai beli atau cicil ini untuk ITMG? Oke, saham ITMG ini sendiri juga sebenarnya ini salah satu saham Badubara yang memang sebenarnya diuntungkan ya dengan adanya kenaikan kursus rupiah terhadap kursus rupiah ya. Saham ITMG sendiri sebenarnya sudah mengalami penurunan drastis ya ini sharing dengan pembagian dividen ya dari tanggal eks-date kemarin ya ini. Saham ITMG sudah mengalami penurunan yang signifikan. Ini Bapak Ibu juga bisa ya melihat terkait saham ITMG ini ada indikasi untuk mengalami rebound ya. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu di mana saham ITMG bisa dapat menutup gap-nya ya ini minimal ke area di Rp27.000. Ini bisa diperhatikan level support dan resistance tersebut ya pada saham ITMG itu sendiri. Jadi masih dapat di hold Bapak Ibu untuk saham ITMG ketika saham tersebut masih berada di level atas di Rp25.000. Tapi kalau ingin masuk idealnya setelah habis dividen tidak masalah Pak? Singkat saja Pak Rizal? Tidak masalah, tidak masalah Pak. Baik, biar lebih aman ya dari sisi kum dan ex-dividennya nanti. Sudah pembahasan ITMG tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas, terima kasih untungan yang sudah berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami. Pak Rizal, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Sehat selalu. Baik, karena Bapak Rizal Rafli, research analyst pandemi sekuritas. Akhirnya, saya David Sunovel dan seluruh rakyat yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!